Intro Hai nakama apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas 4 hal yang bikin kecewa fan One Piece pada alur Whole Cake Islands 1. Lamanya alur Whole Cake Islands Alur Whole Cake Islands dimulai dari tahun 2016 dan baru berakhir minggu kemarin. Tentunya mulai banyak dari fan One Piece jenuh dengan jalan cerita yang cukup berbelit-belit. Namun, walau pada puncak cerita kita cukup terhibur dengan duel sengit antara Luffy dan Katakuri, bisa dibilang salah satu duel terbaik selama ini. Semoga saja jika benar setelah alur ini selesai, akan masuk pada alur di Ferry hanya sebatas pengantar menuju Koanus saja. Karena kita sudah menantikan alur Wano yang dijanjikan oleh Oda Sensei akan jauh lebih suruh daripada perang Marine Corps. 2. Kekuatan Semuti Sesungguhnya Tidak Diperlihatkan Semuti adalah salah satu dari 3 komandan manis Big Mom yang tidak diberi kesempatan untuk bertarung secara maksimal. Sedangkan 2 komandan manis yang lainnya yaitu Katakuri dan Cracker diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan secara maksimal saat berhadapan dengan Luffy. Nah Semuti sampai alur Hawkek Island ini selesai, hanya diperlihatkan kemampuan membuat jus dari tubuh manusia, membuat tubuhnya lebih besar, dan membelah kapal dari cairan yang ada dari pedangnya. Jika saja Oda Sensei memberikan kesempatan untuk bertarung secara maksimal, seperti 2 komandan manis yang lainnya, tentu saja akan cukup menarik untuk kita simak. Mungkin Oda Sensei sengaja belum memperlihatkan kekuatan sejatinya dari Semuti, sampai Luffy kembali ke Hawkek Island untuk menantang Big Mom kembali. 3. Tidak diperlihatkan perang besar yang sesungguhnya Sejak awal kami memprediksikan bahwa pertempuran di Pulau Coklat akan cukup sengit dan akan menjadi puncak dari alur tersebut, ternyata hal itu benar-benar terjadi. Pertempuran yang cukup menghibur kita antara bajak laut Big Mom menghadapi Luffy berserta aliansinya. Namun, cukup disayangkan Oda Sensei tidak memperlihatkan sampai selesai pertempuran mereka. Selepas Luffy dan krunya berhasil meloloskan diri, sedangkan nasib dari Cermado Belsik dan bajak laut matahari yang mulai berhadapan dengan Big Mom secara langsung tidak diperlihatkan di sini. Mungkin Oda Sensei akan memberitahu kita pada cerita flashback saja, jika Jinbei berhasil selamat dari sana. 4. Kue pernikahan tidak sesuai rencana Sejak dibuatnya kue pernikahan oleh Sanji, Puding, dan Chiffon, kita berharap kue tersebut cukup membuat Big Mom pingsan karena efek dari rasa yang begitu enak. Sampai-sampai Koki dan Bege dibuat pingsan sesaat karena mencicipi kue tersebut. Namun, Oda Sensei mempunyai rencana lain. Big Mom yang memakan kue tersebut sampai habis hanya berdampak membuatnya sadar kembali dan tidak mampu membuatnya pingsan apalagi mati. Itulah tadi 4 hal yang membuat para fan One Piece kecewa dengan jalan cerita di alur Hokek Islands. Semoga saja, Aruri Ferry tidak kalau lama Oda Sensei bahas dan cepat memasuki alur Wano. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam, Nakama! Terima kasih telah menonton!